Baik kita ke informasi pencurian, ini tidak hanya pertokohan ataupun supermarket yang ramai dikunjungi khususnya pada akhir tahun. Ternyata pencuri ponsel juga mencari celah di toko yang sepi. Pencurian ponsel di sebuah toko terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelakunya pura-pura menjadi pembeli. Dengan berpura-pura minta dicarikan baju ukuran besar, pelaku langsung menggasak ponsel pemilik toko yang ditinggal di meja kasir. Pencurian yang terjadi di sebuah toko di jalan Salak Raya, Kota Bengkulu ini dilakukan oleh dua pria yang berbagi tugas untuk membuat sibuk pelayan toko. Setelah berhasil menggasak ponsel yang diincar, kedua pelaku kabur menggunakan motor. Kasus ini dilaporkan ke pihak berwajib dengan disertakan barang bukti rekaman CCTV. Ferry Susanto melaporkan dari penggulung. Nah, saat ini banyak sekali modus yang digunakan pencuri dalam melancarkan aksinya. Peristiwa ini mengajarkan kita untuk selalu waspada dan jangan terlalu percaya terhadap orang yang baru kita kenal ya Ustadz, termasuk pembeli yang ada di toko ponsel tadi. Ini sudah sejak awal sepertinya memang motifnya mau mencuri, tapi beralasan atau berpura-pura menjadi pembeli. Karenanya peniaga, ya pedagang tentu harus lebih berhati-hati, harus lebih waspada. Bagaimana dia menjaga harta miliknya. Tidak hanya dagangannya, tapi juga handphonenya, mungkin tasnya, mungkin juga kendaraan-kendaraannya. Ia ingin mendapatkan karunia Allah yang bernama keuntungan dari perniagaan. Maka seluruh hartanya ia jaga. Padahal menjaga harta termasuk ibadah. Tadi handphone yang diambil, mungkin nanti tas, mungkin nanti kendaraan. Untuk itulah, siapapun yang sedang mencari karunia Allah, berdagang, berjual beli, dan sebagainya, ia tetap harus menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan menjaga semua harta miliknya, semua kepemilikannya. Bahkan tentu ini kalau kita lihat dia sendirian, akan lebih baik ada yang menemani, ada yang mendampingi. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi untuk kedua kalinya. Menjaga harta, ibadah. Mencari karunia Allah, berdagang, ibadah. Subhanallah. Mudah-mudahan ibadah demi ibadah dapat dijalankan oleh kita semuanya. Insya Allah. Insya Allah terus berikhtiar dalam mencari rezeki, termasuk mungkin bisa menempatkan petugas keamanan kalau ada rezeki lebih. Begitu ya Ustadz ya.